Rugi itu kan kalo lu cuman ngeliat dari sisi materi Ya cuma fans aja ya lebih dari itu Gua ga perlu latihan satu bulan dua bulan Ya ujung-ujungnya lu akan mohon persetujuan dari nyokap Tapi gua mungkin kalo sampe ini beneran terjadi Maybe this is gonna be my real last fight Bener-bener rekan-rekan dari MMA Dan fans-fansnya MMA itu banyak banget Bahkan komen-komennya tuh kadang-kadang gua lagi posting gua sama bini gua Komentarnya tetep kapan fight lagi Ga ada hubungannya bos Zenwak Adi Hariyato Wah V-nya nih V-nya Gua ga enak lah maksudnya ngomongin V Ntar ketauan bro sama Kaga gua publis dia, gua pengen penasaran nih Gua sumpah gua penasaran banget gitu Sama ga sih gua sama selebriti gitu Sama fighter-fighter yang lain Bentar ini pertanyaannya harga V-nya aja atau sama sponsor? V-nya aja Karena kan sponsor itu di luar dari luar Itu kan tergantung manager kita pinter-pinternya nyari sponsor kan Bener Oke Lo tolong ketikin deh di hp gua Engga gua publis Nih Bener ya? Engga masuk loh ya di sini ya Engga Lo yang bener bro Iya Gila Ya tapi memang kita juga sadar diri sih Siapa lu, siapa kita gitu kan Kalau lu dipanggil di One Bird Memang kan lu basicnya seorang selebriti kan Oke 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 Ya akan One Bird akan ada warna yang berbeda ketika lu masuk gitu ya Ah i see Jadi wajar aja sih Tapi masa gak ada 50%nya bro yang bener bro? Gakak ada Kalau dulu gua gak sampai 50%-nya dari yang lu dapet nih Lu yang bener bro Iya Emang Udah gede ini Coba-coba, kalau lu berapa? Oke Eh ini gak apa-apa lu ya Gak apa-apa Ini bukan gua pengen tau lu fightnya berapa Gue gak percaya aja mas Iya Beginilah Lu yang bener bro Iya Ini kalau menang? Itu kalah Ini kalah Kalau menang dua kali lipatnya Masih? Iya Lu yang bener bro Iya Lu Iya bro Ya ampun bro Gokil kan Tapi lu dengan segitu pasti Lu tutup gak persiapan untuk persiapan lu tuh Yang segitu ya Menang itu kan Iya Tutup gak buat persiapan Memang Kalau perbandingannya ya Kalau di 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 celebrity fight ya Sebenernya itu tetep Sebenernya Buat Kita Ya masih rugi bro Oke Masih rugi Tapi kan gini Rugi itu kan kalau lu cuman ngeliat dari sisi Apa Materi Karena kan ibaratnya begini Ya gue kalau Jumpa fans aja Ya lebih dari itu Jumpa fans Gue gak perlu latihan satu bulan dua bulan Gak cukup Iya Gue tiba-tiba dikabarin Eh besok jumpa fans ya Oh yaudah dateng gak ngapa-ngapain ya Minta satu lagu dua lagu Iya Bisa dapet dua kalinya itu Tapi Ini gue perlu Sediain waktu Satu sampai dua bulan Latihan Banyak yang ngekorbanin Iya Belum suplemennya Makanannya Iya kan Belum lagi Bayar coachnya Iya pasti dong Masa lu cuman project thank you Yoi Gue kan juga harus berterima kasih dong Semua satu Satu tempat latihan Mau support gue Belum praktir temen-temennya Iya Belum kan mereka kan support gue Masa gue gak ada berapa-berapa kayak kasih gitu kan Nah jadi Ya kalo dihitung sama itu sih sebenernya Celebrity fight itu ya cuman Ya lo Dari kalangan celebrity Yang hobi dengan MMA Yang memang lo mau melakukan ini karena passion Iya 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 Itu Temen-temen lo Temen-temen celebrity lo nih banyak yang nanya gak sih Tentang fee yang lo dapet ini Atau gue doang yang penasaran nanya Ada sih ada Tapi bukan dari celebrity fight ya Karena kalo temen-temen Yang memang sudah fight di celebrity fight Itu kita udah keep Keep Ya udah lah gak usah diomongin lah gitu Kalo Dari luar sana Yang mungkin ditawarin juga untuk celebrity fight Itu mereka Mereka nanya Ada yang nanya Bro Lo tembus sampe 100 gak? Lo pikir lo Conor McGregor? Wah ya lo gila kali ya Gak gitu juga men Maksudnya Wah ya Ya berarti lo cuman mau seneng-seneng Berarti lo ditawarin lo mau fight MMA kalo cuman mau seneng-seneng gitu Kalo gue sih sebenernya pada saat Pada saat ditawarin Satu gue mengiakan karena Gue mau pengalaman buat diri gue Kedua gue kepengen membuat Apa ya Legacy buat gue Ini tuh bukan masalah Gue mau terkenal Gue gak tau Kalo fight gue yang pertama kali Itu bakalan jadi se-viral itu Dan bakalan jadi semua orang jadi tau kalo gue tuh di MMA Gue gak tau Karena pada saat itu gue cuman Gue pengen fight aja This is for my legacy Lo emang cinta sama pertandingan ini kan? Itu Gue gak tau kalo tiba-tiba Wih Kok jadi viral begini gitu Nah Yang sebenernya mau gue dapetin dari fight ini adalah Lo tanding pertandingan yang lain udah Udah gak ada yang nonton men Yang bener dong Yang ditunggu-tunggu lo doang men Gue gak liat bro Soalnya pada saat selesai kan Lo di belakang Itu strateginya One Pride emang Bagus dong Bener sih Itu untuk ngangkat One Pride juga kan Iya 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 Untuk ngangkat seorang Randy Pangalila itu bisa MMA juga Sebenernya feedbacknya banyak banget sih Sebenernya simbiosis mutualisme sih Sebenernya dari sisi lain gue juga harus berterimakasih sekali dengan One Pride MMA Karena gue diberikan kesempatan untuk Mempunyai pengalaman fight di Octagon MMA Itu Yang gak bisa dipungkiri Itu membuat Gue menjadi dikenal Di subjek yang lain Yang dulu gue cuman dikenal seorang aktor yang bisa nyanyi Sekarang orang mulai tau kalo Ya gue ternyata martial artist juga Ya gitu Itu Gue harus berterimakasih Gue kasih ke One Pride MMA Itu Itu harus gitu Cuman kalo menyangkut yang masalah tadi Gue gak tau kalo itu udah Itu di luar ranah gue gitu Dan gue kaget sih sebenernya Jadi sebenernya Kita juga jangan ngeliat dari sisi V nya juga sih Iya Jadi feedback itu bukan Bukan dari V doang Betul Iya Nama lo juga dikenal orang Betul Banyak sih yang kita dapat sebenernya dari pertandingan itu Iya Setelah lo namanya dikenal orang Lo kan bisa dapet iklan Rejeki dari mana-mana Iya rejeki dari mana-mana Lo bisa sangat terkenal sampai-sampai lo ngelatih Dimana-mana Lo bikin camp lo sendiri Under your name Lo menjadi bisnismen Iya Ya kan Belum lagi kalo lo pinter ngolahnya Lo bisa bikin brand Baju lo sendiri Bener Orang itu Pasti akan mau beli kalo udah fanatik sama lo gitu Bener Nah sekarang Ya kalo kita cuman ngeliat dari V fight nya ya Susah ya Kecewa Ya lo pasti akan kecewa Betul gitu Nah ini lo kan Memutuskan untuk fight nih Lo ada gak sih Dari keluarga lo sendiri ini menentang Keputusan lo untuk fight Atau memang tadi kan basicnya Orang tua lo memang Ngarahin lo untuk take one lo gitu Sebenernya Bokap gue sih sangat-sangat setuju ya Bokap gue itu Rock and roll juga lah ibaratnya gitu Oke Cuman yang agak-agak sedikit berat tuh sebenernya Nyokap gue Oke Nyokap gue itu orangnya Halus Gak suka gitu Ada keributan gitu Jadi Fight pertama gue Bahkan nyokap gue gak mau nonton Jadi gue itu Dateng ke oktagon itu Gue Cuman Kan ada karantina ya kan Jadi hari Kamis itu kan Kita sudah Harus ada di Tempat hotelnya itu kan Untuk karantina Terus ada general meeting Terus ada timbang badan Itu kan harus lo ikutin semua Dari hari Kamis Gue Minta izin untuk Perangkat ke hotel Itu nyokap gue udah gak mau nonton Dia udah mukanya udah bete aja ya Cuman tapi ngasih gue blessing lah Ya ya didoain lah gue untuk Supaya aman-aman aja Pada saat gue fight Yang gue liat di tempat duduk VIP Keluarga kan Itu cuman bokap gue Sama saudara sepupu gue Sama temen-temen gue Banyak yang dateng Tapi gue ngeliat Mana nyokap gue gak dateng Itu sebenernya ada perasaan Kayak Ya Kayak gak direstuin gimana sih Cuman ya Gue ngeliat Ya ada bokap gue Setidaknya salah satu dari orang tua gue Ada yang mendukung gue Tapi Ya itu yang membuat gue jadi Ya semangatnya kembali lagi Dan Pada saat masuk oksagon Ya yang tadi Randy Bangalila ketinggalan bro Ini udah orang lain Karena gue gak mau disakitin Lo yang harus sakit bro Jadi kayak gitu Jadi Itu sih Tadi kan Ibu Randy kan gak merestuin nih Ya Kurang merestuin lah gitu Ada pertentangan Kayak gimana tuh Ada sempat konflik Seperti apa tuh Ada Sebenernya Kan gue denger-dengar nih Dari berita-berita tuh Sempet tuh Ada cekcok sama orang tua Ada Ada Jadi nyokap gue itu sempat Ini atau gak berita yang Berita yang dipelintir-pelintir Gue gak tau Mungkin tuh agak sedikit dipelintir lah Agak-agak sedikit dipelintir juga sih itu Kayaknya Mungkin Kalau untuk sampai konflik Yang parah banget Enggak lah Cuman ada sedikit ke Ya gak setujuan Dari orang tua ada Nah Yang pasti orang tua gue pernah bilang Ehm Katanya Ya menurut Nyokap gue Ehm Gak berkah lah jadi Jadi fighter Karena lo Lo menang Menyakiti orang lain Gitu Tapi Lo menang di atas penderitaan orang Ibaratnya begitu Tapi itu memang naluri semua Ibu sih kayaknya Iya gitu Memang sekibu gue juga Dan gue berusaha untuk memberikan Pencerahan gitu Gue berusaha untuk bilang Enggak mah Ini sport Ini sport Yang kalah pun Kenyataannya begitu Iya Yang kalah pun gak merasa Ditindas sama kita Begitu kelar Bro Jadi ada Banyak orang yang itu Yang gak tau Apa sih sebenernya yang terjadi Sama fighter Diluar dari oktagon Orang tuh kan Orang tuh kan ngeliatnya Cuman kita Kita pukul-pukulan Terus ada yang berdarah-darah Ada yang Fight gue yang kedua Sampai Gak bisa bangun Kakinya bener-bener Parah banget Sampai di kursi roda Itu Orang pikir Udah selesai Kita fight Gue menang Done Sebenernya Selesai dari oktagon Penonton gak ada yang liat Gue itu Nyamperin ke Ruang medis Gue ngeliat Dia lagi parah-parahnya Dia lagi dikasih ice Sama medis Lagi parah-parahnya Dia lagi Aduh Gue tuh dateng bro Bro Lo gak apa-apa men Gue rangkul Dia bilang It's okay men Gue ngerasa bersalah banget Dan dia bilang It's a fight men Ya kalo bukan gue Ya lu Gitu Jadi Itu jawaban dia ke gue Terus gue sampe minta maaf Sama istrinya Ada bokapnya juga Dateng disitu Gue minta maaf Dan semuanya tuh kayak It's okay men It's a fight Mending gue tanding men Jadi gue pernah tanding Lawan orang nih Dia jalan sama ceweknya Dateng Nemenin lah ceweknya Nemenin dia tanding lah ceweknya Pas Kita nih sebelum tanding Kita ngobrol Di cafe bareng Selesai tanding Yang cowoknya kalah Gue hajar Ceweknya buang muka Ngeliat gue men Dah? Segitunya gitu men Padahal cowoknya Kita temenan lah Biasa aja gitu Jadi Itu banyak orang Orang awam Yang tidak di dunia fight Itu akan ngeliatnya Itu jadi personal banget Sedangkan buat kita yang memang Memang Ya Berkecimpung di dunia fight Fight is Just another sport men Itu cuma kayak kompetisi Kalau bukan gue yang kalah Ya lu yang kalah Bener Gitu aja ya Kita berusaha yang terbaik That's it gitu kan Jadi Nggak ada yang ngerasa tertindas pada saat Pada saat kalah ya Kita tetep temen Bahkan Adi sampai sekarang Masih whatsappan sama gue Iya Selesai dia kalah Gue whatsapp dia Bro Saling respect Lo coba beli ini bro Ini cepet sembuh nih Kalau gue ada Gue cedera pakai ini sembuh Ada minyak Yang gue kasih lah Gitu sama dia Oh ini bisa dijual Di Ini ya Apa Online ya Di online ada bro Lo silahkan cari Jadi Gue masih ngobrolan sama dia Jadi kita malah makin peduli gitu Makin peduli Lawan kita Iya Tapi di bawah kita temen gitu That's it gitu Jadi itu yang nyokap gue juga Nggak melihat gitu Makanya nyokap gue itu Nggak suka gitu Dia pikir fight itu Kalau gue menang Yang lainnya pasti Ada tersakiti Padahal sebenarnya di kitanya Enggak gitu Begitu gue menang Gue kasih penjelasan Seperti itu Dan ternyata gue buktikan Bahwa gue sama Ibel juga Tetep masih baik-baik aja Tetep temenan Akhirnya nyokap gue Agak sedikit open mind lah Akhirnya udah sempet memberikan Kesempatan untuk yang kedua Cuman Dia udah bilang Yaudah Tapi ini terakhir ya Dia gituin Astaga Ya ampun Padahal Istri gue aja Lagi on-onnya Di MMA juga Iya Gue waktu itu Baru nikah pula kan Jadi gue Ada perasaan Laki gimana sih Ada perasaan Kepengen nyombong dong Sama Bini Lo baru nikah bro Lagi on fire kan Masa lo kalah Nggak mau dong Latihan lo kan Lagi gila-gilanya lah Wah pokoknya Bini lo ngedukung nih? Bini gue tuh Nggak pernah nggak ngedukung bro Bini gue tuh Orangnya tuh Apapun yang Yang gue pilih Selagi itu positif Tidak merugikan orang lain Gue nggak jualan obat terlarang Ya Dia akan dukung gue 100% Gitu ya Itu yang terjadi Tapi Nyokap gue Masih Old school Dia bilang Yaudah oke Mama dateng nonton lo yang kedua Tapi terakhirnya Tapi nonton Janji gue itu Tapi lu udah janji Udah janji Cuman kan gue bilang gini sama Bini gue Tapi kadang-kadang Nyokap gue sih bisa digoyang sih Asik Oh Coba lah ntar gue ngerengek lagi lah Satu kali lagi Gue pikir nih pernyataan lo Udah lo nggak fight lagi bener-bener gitu Sebenernya sih dalam hati gue Gue masih Masih Ada rasa kepengen sih Untuk Untuk Fight lagi Jadi kalo Ada selebriti fight lagi gimana nih? Kalo ada selebriti fight lagi Yang pasti gue akan izin semua orang tua gue Gimana pun caranya gitu Gimana pun caranya Tapi gue sebenernya Deep down in my heart Gue masih ada Ketertarikan Bahkan kalo boleh Misalnya Bener-bener nih ya Gue Ngerengek nih sama Ngerengek lagi bahasanya Kayak bocah banget gue Ternyata anak emak dia Anak mama banget dia Mau seberapa fighter pun bro Lu kalo sama nyokap Itu tetep Ya beda bro Lu tetep anak mama bro Masa anak tetangga bro Anak mama lah Ya kan Akhirnya Ya ujung-ujungnya lo akan Ya Ya Mohon persetujuan dari nyokap Ya Tapi gue mungkin Kalo sampe ini beneran terjadi Maybe this is gonna be My real Last fight Untuk yang ketiga Dan terakhir Tapi berat dan serius Kalo lo udah terjun di dunia fight Itu tuh kayak Nyandu men Fight itu tuh nyandu lagi men Bener Itu yang gak semua orang bisa tau Lo akan ketagihan sensasi lo Di belakang bad state Layar dibuka Dipakein 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 Glove Handwrap Ya Paslin Terus lo dengerin lagu dulu Deng Deng Itu beda rasanya Terus abisnya dibilang Satu fight lagi Lo yang fight ya Pemanasan dulu Oh men Itu rasanya tuh kayak Lo bisa bayangin gak sih Gue mau fight Deng 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 Merah nih Iya Ada perasaan kayak gitu Waduh Terus abis itu Waktu itu yang jadi corner gue ramah supandi Karena Tenang bro Itu bukan lo bro Lo pasti menang bro Tapi dalam hati gue Bisa baca situasi itu Bisa baca kan Masih kan ada ketegangan lah bro Soalnya tuh kan selalu ada Gimana ya Kalo misalnya sudut merah Udah kalah Yang kedua tuh pasti Turun Drop ini ya Oh kalah lagi Udah Pasti terakhirnya kalah nih Gitu kan Jadi Subih aja sebenernya Makanya harus dinaikin lagi Enggak bro Enggak itu beda bro Kalo lo persiapannya udah beda bro Jadi kayak Jadi lo balikin naik lagi Nah itu gunanya corner man Seorang corner man Setuju Perannya corner man ya itu Iya Dan kadang-kadang pada saat lo fight Lo tuh udah blank bro Benar Lo di atas oktagon kayak Lo ngerasa gak sih 80% kesadaran lo ilang Pas fight Rasa banget bro Kayak gue ngerasa pada saat gue Di Camp latihan Itu gue bisa kayak Wih Randy ini 90% Kayaknya oke banget Lo bisa denger suara orang Iya Begitu di ini kayak Gue cuman Kemampuan gue cuman 60% nya bro Iya 50 mungkin Jadi kayak Loh kok tangan gue yang tadinya rapih Blok Kok tiba-tiba gue Kayak kebuka Turun gitu Gue ngeliat loh itu Kok gue turun sih Padahal sebenernya gue pada saat di camp Gue latihan tuh gue solid banget Disiplin gitu Disiplin Pada saat fight Gak tau kenapa tuh kayak Kok turun ya Iya Terus ya itu beda lah Karena adrenalin juga beda Tegangnya beda Lo Lo di tempat latihan kan Nothing too loose Iya Lo cuman latihan semaksimal mungkin Lo kalah juga ya gapapa Gak ada Kalau disini kan jangan bro Iya bener Lo gak ada kekhawatiran Kalau latihan 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 aja Dan yang paling Gue harus menang Iya Dan yang paling gue bete Kalau lo udah blank bro Iya Deng Terus gue ngapain nih Gue harus ngapain nih Gue itu Itu peranan Cornerman itu penting banget disitu Bener bener Penting banget Iya Check low kick Check low kick Itu baru Oke gue harus gini Jeff low kick Oh iya Terusin terusin Udah sakit tuh kakinya Terusin kan gitu kan Yo bagus Lo masih connect sama Cornerman lu Ada Fighter yang gabur lo udah Mudah dengerin siapa si Iya Iya Padahal di tempat latihan bagus Ras Kalau sudah di ring WAH Apalagi Teriaknya tuh kadang2 ngako kan bro Gue pernah Ng cornerin Rama Rama fight Gue corner Itu gue lagi Ram Solid Ram Tangan di atas Ram Jangan takut ram, masuk aja, masuk Terus habis itu di belakang ada yang teriak Hancurin masa depannya Apa aneh? Apa aneh? Rusuh memang Sorry nih, bukannya gue Ngejaltuin orang Indonesia atau gimana Penonton Indonesia atau gimana Itu bedanya penonton di Indonesia sama di luar Ini kita harus mengedukasi Kalau lo nonton pertandingan di Singapur Teriakan-teriakannya beda Mereka ngerti, oh Ambar, posisi ngerti Ambar, Ambar Nih, nih, bahasanya beda Kalau disini kan gak Tendang bijinya Kayak asal Jambak rambutnya Macem-macem lah Cakargusinya Lu lagi nonton apaan gitu Makanya Itu yang gue rasain Kalau lo nonton pertandingan di luar, gak begitu teriakannya Karena yang nonton juga Mereka memang bukan cuman pencinta Kadang-kadang mereka juga praktisi MMA Cuman mereka lagi memperhatikan Either dia memperhatikan ini lawan gue berikutnya Or Memang Dia suka aja nonton Dan mungkin yang gak ngerti begitu pun juga Diem aja Lebih diem Lebih diem Belajar, belajar Apa sih yang menarik Untuk orang yang gak ngerti MMA Berantem di atas itu lebih asik Untuk orang yang ngerti wrestling dan BJ Di bawah itu bener-bener Lu bener-bener mikir kayak Wah, kontrolnya ini bagus nih Kontrolnya bagus nih Neon belly Udah elbow, elbow di bawah elbow Itu berasa funnya gitu Tapi buat orang yang ngerti pasti Ah, di bawah lagi Aduh Udah naik lah Naik, naik, naik Ke bukan-bukan Bahasanya kan enak gitu Teriakan-teriakan penonton itu enak Jadi gue kayak ngerasa Wah, ini keren nih Gue denger teriakan-teriakan penonton Ini tuh keren banget Gue kebanyakan Dicoba di Indonesia kayak gini teriakan Kayak gitu-gitulah Iya, itu gimana nih Harusnya penonton Kita bisa ngasih tau nih Ke seluruh penonton yang ada di Di oktagon ya Untuk Ya, paling gak kita mengedukasi sedikit Sedikit pinter juga dong Please kalau jadi Kita ini kan bukan mau bunuh-bunuhan Kita ini kan cuma sesama atlet Yang ingin bertanding Kalau mau kasih support Mungkin support di Yang lebih manusiawi lah Nah, misalkan nih ada Selebriti fight lagi Iya, iya Kira-kira siapa yang lo mau lawan nih Ada, udah ada bayangan belum Kira-kira lo penasaran Sama siapa nih selebriti nih Gitu Hmm, ada gak? Susah sih Soalnya Soalnya Rata-rata Orang yang menurut gue Karena gini Basically Gue adalah seorang stand up fighter Gue Gue suka fight di atas Gitu Tapi Dari selebritis yang Yang gue Mungkin gue salah Yang gue rasa Itu Bagus di atasnya Itu Satu camp sama gue Semuanya Volan Ferdi Itu Itu temen-temen gue Gitu Jadi Gak mungkin lah Fight sama warrior Itu kan Kita latihan aja barengan Pada saat gue lagi Hilang kesadaran Tapi bilang si M Pertemanan itu Solidaritas itu bisa dibeli men Gitu Asal worth it Bisa lagi Asal worth it Iya Asal lah ya kan bayarannya Oke 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 Ya Ya mungkin Ya Tergantung lah Tadi lo misalnya lo dibayar 100 juta main sama Volan Gitu Gimana Besok gue berantem bro Besok gue berantem Gue telfon Bro 100 nih bro Siapa yang kalah siapa yang menang Gue beli motor lo bro Kalau gue berantem lo gue kasih motor bro Nah ini Dari segi lawan tadi lo Belum bisa ngebaca lah ya Di Celebrity ini Belum bisa Tapi kalau misalnya Mau dicariin Mungkin Gue akan sangat tertarik Kalau misalnya gue ketemu Sama yang Sama-sama Stand up fighter Basicnya stand up fighter Walaupun ini akan eme-meh Mungkin kita akan Tetap di Ground juga Cuman Tapi gaya bertarung lo emang stand up banget Gue suka banget di Di atas sih Dan itu yang ngejual di Indonesia Kalau lo main di bawah Masyarakat Indonesia belum bisa menikmati Belum semuanya ya Karena gini Masyarakat Indonesia gak tau Bahwa main di bawah itu capeknya Ini neneknya harus jalan men Ini fisik Bro Lo berusaha untuk take down orang Dan berusaha untuk defense Take down orang aja Itu lo udah capek bro Itu capek banget Makanya justru kalau gue Pada saat capek Gue lebih seneng Ya udahlah Pukul-pukulan aja lah Napas lo Napas striker Kalau orang PGJ kaget Lo bawa naik Napasnya habis Ya gue setuju Kalau gue malah lebih suka Gue malah lebih suka Di atas Begitu Ada yang mencoba untuk take down Gue tuh sebenarnya Elah grappling lagi Elah grappling lagi Sebenarnya gue males Cuman ya Kalau memang di eme-meh Lo gak bisa ngomong males Lo tetap harus Like it or not Lo harus pelajarin semuanya Apapun yang terjadi Lo harus siap Bener Dan lo udah bener Dengan stand up Lo itu cocok dengan Masyarakat Indonesia Memang masyarakat Indonesia Lebih suka Baku-pukul Baku-belah Baku-hantar Yang keliatan gitu loh Kontak fisiknya Dan ada damage Ada damage Ada damage Ya Kalau kuncian kan Gak keliatan Walaupun ada juga Ada damage nya Cuman gak keliatan Tapi setelah Eme-meh ini kan Masyarakat Indonesia Sedikit Belajar Wih Lo mau sekeren Apapun di atas Kalau udah dibawa ke bawah Ternyata bisa di kunci loh Dibuka Pengetahuan Ya Sekarang orang berbondong-bondong Belajar BGG Betul Kalau dulu kan muaytai Kayak jualan kacang Dimana-mana Betul Sekarang BGG udah mau mulai Seperti itu Iya Gue setuju Ya walaupun Banyak orang belajar BGG itu Belum tentu Mereka memang Pengen jadi Praktisioner Tapi setidaknya Biar dia tau Masuknya kayak gimana nih Orang BGG itu Kalau takedown kayak gimana Kalau berusaha untuk Kita ada di posisi Tertentu Dia escape nya bagaimana Terus bisa kita Aplikasikan Kalau misalnya kita di posisi itu juga Jadi sebenernya kadang-kadang Ini seperti gue ya Yang terjadi adalah Seorang striker Masuk ke dunia grappling Itu Lebih ke How to escape Escape sama maintain Pada saat Karena kan ground and pound Kan gak submission Pukul-pukulan juga Bagaimana maintain position Dan begitu Lo udah gak merasa di posisi Yang sangat-sangat Menguntungkan buat lo Ya lo lepas aja Karena lo punya Sesuatu yang solid buat lo Yaitu striking Itu sih Dan lo tuh ngerasa gak sih 90% perkelahian itu Berakhir di bawah Di MMA iya Di luaran pun sebenernya Berarti kan Se-efektif itu BJJ Sebenernya iya Se-perlu itu kita BJJ Betul Gak di luaran sana Di jalanan Ya lo berkelahi 90% perkelahian Pasti berakhir di bawah Entah itu lo digebukin di bawah Ditenang-tenangin di bawah Ya kan Ya lo pasti Berakhirnya di bawah Jadi BJJ Pentingnya di situ sih Sebenernya Untuk how to escape That situation Sebenernya Ya Dan memang sekarang Masyarakat Indonesia udah Mulai ngeliat di sisi itu Nah Balik lagi nih Sekarang kan Tadi kan tanggapan keluarga lo Seperti itu Sekarang next Bagaimana tanggapan fans Tentunya Di lo Setelah lo ikutin si Randy ini Ternyata Seorang fighter juga lo Bisa MMA juga lo Gimana fans-fans tanggapan lo Jadi Gue Melihat memang Dengan adanya Gue Setelah fight sama One Pride Gue punya Kalau di Instagram gue tuh kan Bisa diliat Apa Insidenya Jadi gue punya Ketambahan lagi Followers Yang Cowok Sebelum itu Banyaknya cewek Sama Cowok Oke Gue ngerti lo Diam gue ngerti Apa sih lo Kok ketawa Diam gue ngerti Gue ngomong apa Lo gak perlu ngomong Semua Penonton juga paham Gue gak ngomong lo ya Kayak cowok Itu udah mewakili Maksudnya Pencinta sinetron Ya itu Tapi otak gue gak begitu Jadi dulu itu Pasti ada lah Sekarang Gue bisa melihat Di inside Itu nambah Bener-bener Rekan-rekan dari MMA Dan fans-fansnya MMA Itu banyak banget Sekarang Dan fanatik banget Bahkan komen-komennya tuh Kadang-kadang Gue lagi posting Posting gue sama bini gue Komentarnya tetep Kapan fight lagi Gak ada hubungannya Bos Ini gue lagi posting Gue lagi liburan sama bini gue Pertanyaannya Bang Lawan volan dong Salah alamat bos Kalau pas gue lagi Posting yang fighting-fighting Ya silahkan lah Tapi Gue ngeliat Fansnya jadi Makin berwarna Jadi nambah Bukan cuma cewek Tapi ada juga Dari cowok juga Yang memang fighter Bahkan gue liat Banyak juga dari rekan-rekan Sesama petarung MMA Bahkan bela diri juga Jadi ada gitu Dan Which is good Dan Semuanya punya Apa ya Opini masing-masing lah Untuk Untuk yang cewek-cewek Tetep Ah jangan ah Sayang nanti Kalau gue pukul berdara-dara Nanti Ada yang gitu Pasti disini ada juga Orang-orang yang gak ngerti Sama sekali MMA Gada-gada Lo jadi ngerti Semoga Ternyata ada kayak gini nih Fans-fans lo kan pasti Yang cewek-cewek apalagi Oh iya Cewek-cewek kita tahu Wah ada MMA ya ternyata Jadi Olahraganya makin banyak yang Suka sama olahraga ini Karena dulu kan Orang taunya ya Paling Muay Thai Boxing Sebelum adanya MMA itu Orang tuh Kurang tahu Kurang aware Dengan yang namanya Grappling Atau Apa Ground fighting Either itu Wrestling Atau BJJ Judo dan lain-lainnya Gitu Nah dengan adanya Kemaren gua Fight di One Pride Ya sedikit Banyaknya juga Membuat Kalangan yang tidak tahu Amat bela diri Akhirnya jadi tahu What is MMA? Apa sih? Terima kasih ya Randy Udah lah Ngasih tahu teman-teman yang Enggak peduli sama MMA Jadi peduli Oh iya Gua berterima kasih juga Sama One Pride Jadi orang-orang fighter Juga bisa melihat sisi lain Ternyata seorang celebrity Itu enggak semata-mata Cantik doang Atau ganteng doang Gitu Ada sisi lainnya Dan ada momen Yang dimana Gua lihat Lu terharu banget Disini Yaitu ketika Pas pertandingan terakhir Lu ngelawan Siapa namanya Adi Adi Pawitra Adi Pawitra Itu lu dapet Blue belt Dari Max Metino Itu lebih Rasanya itu lebih Apa ya Gua lebih terharu Daripada menangnya Menangnya Gua seneng lah Siapa yang gak mau Gak mau menang Gua seneng Cuman It's a big surprise For me Dan sebenernya kan Fight itu Pas di Satu minggu Setelah ulang tahun gua Jadi gua ulang tahun 19 Oktober Dan gua fightnya itu Di tanggal 7 hari kemudian Dan gua ngerasa Pada saat gua ulang tahun Gua gak bisa Ngerayain Gua gak bisa ngerayain Gua lagi diet Gua lagi Gua lagi latihan Keras tiap hari Gua gak ngerayain Gak ada ulang tahun Jadi itu Gua ngerasa That's my Birthday gift Ngerti gak sih Kayak itu Kayak ulang tahun gua Gua dikadoin Sesuatu Yang menurut gua Men untuk dapet Belt itu tuh Gak gampang Apalagi lu seorang striking Apalagi yang lahirnya Dari seorang striker Gitu kan Nah itu bener-bener Buat gua adalah Men gua udah latihan Bertahun-tahun Dan gua tuh Cuman putih Mulu Begitu dikasih Itu bener-bener kayak Kayak Jerawat itu pecah Akhirnya Terakhirnya Pica gitu Itu sih Makanya gua Terharu banget Karena prosesnya juga Gua 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 merasakan Proses Gua jadi semakin tau Grappling itu Ya gua berterima kasih juga Sama lawan gua sih Adi Dia Adalah lawan yang membuat Gua berkembang Jadi Gua memang selalu ada di zona nyaman Striking gua Begitu gua ngelawan Mau ngelawan Adi Gua tau dia adalah seorang Brazilan Jujutsu Martial Artis Dan dia adalah seorang BJJ yang Gak kaleng-kaleng Emang beneran bagus Gitu Dia Gua kan suka Kadang-kadang ngeliat di Apa Instagramnya Setempatnya latihannya Gitu kan Dan dia memang bagus Untuk groundnya Gitu Dan itu membuat gua Jadi harus berhati-hati Dan dengan gua berhati-hati Gua setiap hari itu Latihan sama Max Ya untuk di groundnya How to escape Mounting position Apalah segala macem Semuanya Di dalam waktu 2 bulan Itu gua ibaratnya kayak Dapet coaching klinik langsung Gitu sama prof Dan Dan itu capek bro Itu setiap hari itu Gua rasanya itu Kesel banget gua sama coach gua Gua udah capek ini Tapi masih dihajar aja gitu Kayak Kadang-kadang tuh pengen Ada gua video-videonya tuh Yang gue pengen Bener-bener gua Pengen gua tampol beneran gitu Tapi masalahnya gak bisa Tapi masalahnya udah habis gitu Tenangnya udah habis gitu Udah gak mampu Udah gak mampu gitu Jadi itu sebenernya Setiap hari itu Gua ngerasain sesuatu yang berat Dan Like it or not Gua harus hadepin gitu Dan pada saat Semuanya selesai Gua dikasih award Blue belt itu Gua ngerasa kayak Men Kayak semuanya itu gak sia-sia bro Semua yang gua itu terbayarkan lah Itu sih yang bikin gua jadi makin kayak I'm touch lah Dan itu juga kelihatan Pas ketika lo di interview pada saat Selesai Pertandingan itu Penonton kebawa gitu Kebawa situasi Pas lo di interview tuh Emosional lo tuh main disitu loh Tapi Lo ngomong tuh apa adanya banget Masih inget gak lo ngomong apa waktu itu Gak inget bro Lo kan ngomong kalo gak salah nih Kerja keras gua selama sebulan udah terbayarkan gua disini Iya iya Kurang lebih seperti itu lah Kurang lebih seperti itu Sama ini satu hal bro Pada saat Orang habis fight Itu kan habis adrenalin tinggi Belum lagi sedih Dia kasih mic itu Ngomongnya ngaco Lo ngomongnya pasti ngaco bro Pasti bro Gimana Lo kan habis fight deh Gimana Menurut kamu Pertandingan tadi Apakah Saya emang berterima kasih Udah gak nyambung Pertanyaan lo apa tadi Nanti kita tangin dikit-dikit dah Kita tangin deh Pas gue di interview juga Gimana sih Randy Jadi Momen ketika kita habis fight Interview Ngaco pasti Ngaco Ngaco Belum lagi Lo udah capek Deg-degan Terus Lo terharu pula Lo nyambor aduk bro Lo lagi sedih Bukan sedih Lo lagi happy Nangis Bahagia Gimana Perasaan anda Dalam hati gue Lo nanyanya apaan sih Ya perasaan gue seneng lah Kadang ditanya Kadang ditanya apa Fighter jawabnya apa Soalnya kan gini Jawabannya kan harus diplomatis juga Iya Masa lo Begini Bagaimana perasaan anda Saya senang Masa gitu doang ya Enggak enak Ya kan gak enak Lo kan harus bikin Yang diplomatis Sedangkan lo lagi capek bro Gak bisa mikir Gak bisa mikir Jadi tulus aja yang keluar gitu ya Tulus aja udah Sekarang kalo disuruh ngulang Apa sih yang lo omongin Gak tau Udah gak inget Iya Tapi banyak orang Termasuk gue nih Gue Ngebekas juga Wah dia kerja kerasnya Terbayarkan Jadi lo ngasih pesan ke penonton Bahwa lo tuh kerja keras Untuk mendapatkan kemenangan Itu lo Butuh kerja keras Lo korbankan semuanya gitu Semua fighter Gue rasa Pasti Mempunyai Pengalaman yang sama Pasti semuanya Ada kerja kerasnya Bukan asal Makanya Sayang banget kalo Penonton tuh cuman ngeliat MME gitu-gitu aja Dia gak tau kalo Itu Semuanya mengorbankan segalanya Bener Fighter-fighter itu mengorbankan hidupnya Hidupnya bener-bener berubah Menjadi 100% Lo latihan Doang gitu Tidur lo Makan lo Kerjaan lo Dan itu gak gampang Itu gak gampang Itu pilihan hidup bro Iya Tapi kita kan memang mencintai itu Kita menikmati itu Jadi Untuk temen-temen nih Yang ngeliat Bahwa bela diri itu Kita mengambil jalan bela diri itu Kayak gak ada pilihan lain dalam hidupnya Ini loh Depan kalian Siapa sih dia Kurang apa lagi sih Tapi tetep dia fight Gila gak Karena Memang apa Memang dia cinta Gimana Lu menikmati itu kan Gue menikmati itu Gue menikmati vibe-nya Gue menikmati Adrenalin-nya Itu Dan kita tidak bisa bilang Kalian harus nyoba Gak semua orang punya Passion-passionnya disitu Ya kalau dipaksain Passionnya dimasak Disuruh Ya pasti beda lah Gitu kan Sama kalau dibalik kita Disuruh Bikin menu yang baru juga Mungkin Gak ngerti Gak ada ketertarikan juga ya Gue ngeliat masak Wah gue gak suka masak Iya Gak ada masalah Ya memang kita cuman Berbeda aja Jadi tolong lah Tolong Saling mengerti ya Tolong ya Ini passion ya Ini bukan gak ada pilihan lain dalam hidup Tolong mengerti Karena gue kesel gitu Dapat omongan Dari beberapa Orang terdekat gue Bahkan Lo gak ada pilihan lain Apabila gue kesel Berulang-ulang gue denger itu Ya ini pilihan gue Iya Iya Ini pilihan terbaik gue Gue cinta sama ini Gitu loh Karena we feel alive Kita ngerasa lebih hidup Dengan melakukan ini Karena ya memang ini passion kita Dan ini kan Randy sekarang udah masuk nih Ke dunia MMA Apa sih sebenernya yang Randy inginkan dari MMA ini gitu loh Goalsnya apanya Sebenernya sih gue gak pernah punya kepikiran untuk Wah I'm gonna be like a real fighter Yang jadi profesional gini Bedanya fighter profesional dengan celebrity apa sih Iya profesional berarti kan profesi Profesinya seorang fighter Kenapa sih Randy Kan banyak yang komen juga bro Kenapa sih gak fight di profesional Kenapa cuman celebrity Loh profesionalnya saya apa Profesionalnya saya adalah Selebriti Selebriti saya acting gitu kan Saya acting Nah disini adalah hobi Makanya eksibisi Gitu Kalau misalnya saya sudah menjadi seorang profesional fighter Berarti saya harus menukar profesi saya Hidup saya Menjadi seorang fighter Dimana Saya harus tiap hari latihan seperti seorang fighter Kau pikir enak Nyet Iya Berarti kan gue harus merubah gaya hidup gue dong Berarti kan gue gak bisa shooting lagi Nah makanya kenapa celebrity fight ini tercipta Ini untuk orang-orang yang memang Dari celebrities yang punya passion yang sama Ini wadahnya Dimana kita bisa fight juga Tetapi gak ada yang bisa alasan Oh gue lagi shooting nih gak ada waktu Ya sama gue juga Ya sekarang waktu lo adanya kapan Kita ketemu di tengah waktunya Jadi itulah kenapa celebrity fight ini tercipta Kalo gue masuk ke profesional Gak fair dong Gue latihannya dalam satu tahun Mungkin dua bulan Mereka satu tahun Dua belas bulan Latihan mulu Abis fight aja Recovery Paling dua minggu Abis itu Latihan lagi Jadi Memang bener-bener seorang profesional fighter Ya memang hidupnya buat latihan doang Iya Atlet-atletnya fokus latihan aja Iya jadi ada banyak yang komen Kenapa gak masuk ke profesional fight aja Ya beda dong bro Lo tau gak sih maksudnya profesional itu apa Profesional berarti profesinya Profesinya Ya itu Emang mendedikasikan hidupnya ya untuk itu Iya beda lah gitu Ini kan just hobi lo Ini hobi makanya ekshibisi Diciptakanlah celebrity fight ini Ya gitu Kalo impian ke depannya sih sebenernya Gue gak terlalu muluk-muluk sebenernya Apa yang mau gue ambil dari dunia MMA ini Sebenernya gue kepengen ini menjadi legacy gue Legacy untuk anak cucu gue Bahwa gue bisa menjadi contoh untuk anak gue Dan cucu-cucu gue Bahwa Buat cerita nanti Iya buat cerita nanti Bahwa sesuatu yang lo mau ambil Itu lo perlu kerja keras Contohnya ya Gue udah enak-enak Di celebrities Tiba-tiba Gue mau mengambil sesuatu Yang mau gue capai Yaitu di dunia fight gue Gue perlu kerja keras loh untuk kesitu Nah itu gue kepengen Itu menjadi sebuah pelajaran untuk anak gue Untuk cucu gue nanti itu bisa menjadi sebuah cerita That's it sebenernya Gue gak punya impian untuk Wah ini akan menjadi sebuah jalan hidup gue Gue jadi Conor McGregor kedua Pegang dua belt Nah gak sampai kayak gitu juga lah Jadi lo maunya Lo mau mati dikenang sebagai apa Lo pernah ngelakuin apa aja dalam hidup lo Life achievement lo You don't need to be The real champion Everybody is a champion di dalam hati Oke bener Ya kan Kalau lo memang punya jiwa Yang gak gampang menyerah You're a champion You're a champion Ini kan lo kan Apa ya Lo punya bela diri Lo ngerti bela diri Dan lo sekarang udah masuk kategori Fighter nih Di jalanan lo tuh seperti apa sih Pernah gak sih lo ada conflict di jalanan Atau misalkan Kesenggol mobil lo Kesenggol mobil lo udah marah ya Lo pernah aplikasiin itu di luar gak sih Bila diri itu Jujur gue Gue orang yang paling menghindari konflik di jalanan Gue paling males banget sih Dan itulah sebabnya Gue juga jarang sebenernya Lo cari gue di club-club Malem Even bahkan sebelum pandemi ini Kalau pandemi udah pasti lah Gak ada Maksudnya sebelum pandemi ini Lo gak bakalan ngeliat gue gitu Either Itu weekend Atau Ada acara apa Gue gak bakalan ada gitu Kecuali itu ulang tahunnya Memang bener-bener Orang yang penting banget Yang gue harus dateng ya I will come Berarti kalau Orang yang gak penting buat Randy Dia kalau di belakang tahun Bukan Maksudnya Maksudnya Kalau di club Kalau di club gitu Karena Karena menurut gue Apa ya Disitu Banyak banget orang yang Gak bisa kontrol gitu Karena ya gitu Dan jadinya Ujung-ujungnya ribut sendiri Dan sedangkan gue tuh males gitu Buat gue Bela diri itu Untuk self-defense Self-defense tuh berarti apa sih Berarti Pada saat lo bisa Avoid the fight Ya lo gak usah harus Fight Misalnya ada yang ngajakin ribut Gue tuh selama ini Kalau misalnya Tukang parkir marah-marah Sama supir gue Gue buka kaca Ya ya pak maaf pak That's it Selesai kan Gak harus ribut gitu Ya itu self-defense Jadi lo lebih males aja Ngadepin Hal-hal yang gak penting Males banget Bahkan Menurut gue Ya self-defense tuh Harusnya cuma dipakai Bila Bener-bener kepepet Kepepet ya Kepepet tuh maksudnya Ya lo udah bisa kasih Lo Dimaling sama orang Lo udah kasih duit Tapi dia masih mau nyakitin lo Ya That's your self-defense bro Lo harus fight Karena ini pilihannya adalah 50-50 Lo selamat atau enggak Ya kan Gitu Itu baru self-defense lo Tapi kalo memang ternyata Lo ditodong orang Lo bisa kasih dompet lo Kasih aja bro Kasih aja bener Dompet lo isinya berapa sih Paling pol 500 ribu Lo ditusuk berapa Iya kan Ngapain lo ribut sama dia Udah lah Kasih aja dompetnya gitu Tapi kalo memang lo udah kasih Dia masih mau nyakitin lo That's self-defense bro Itu baru lo harus Iya Stand for yourself Ya lo harus jaga diri lo Disitulah baru Pelajaran yang lo punya Lo pake Gitu Jadi kondisi terdesak Baru lo kemarin Bila diri lo Kalo bisa ya hindarin aja Oke Nah ini kan ternyata Seorang Randy Pangalila Yang ganas di atas oktagon ini Kalo di luar sana Ternyata ya Udah biasa aja Lebih Kalem Udah lah Kalem gitu aja Kalo ada masalah Ya udahlah Menghindar aja Kalo bisa diselesaikan Kenapa enggak Secara baik-baik Nah ini yang Pertanyaan paling Paling Ciwi-ciwi penasaran Lo kan ganas nih Di oktagon Kalo diranjang ganas Nggak lo Ini harus Singkang Bisa tolong dijelaskan Terbukti Tiga bulan lagi lahiran bro Wedeh Semoga Amin Amin Thank you banget bro Ya Kalau Di oktagon Pernah menang Tercepat Jangan sampe Kalo diranjang Menang tercepat juga Jangan 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 Ya kalo bisa Kalo bisa Ya Ya Durasi berapa kira kan 30 menit 1 jam Atau 5 detik Tapi gini Tapi gini Kalo menurut gue nih ya Ini kalo menurut gue Sebenernya Gatau ya Orang kan beda-beda Kalo menurut gue Durasi itu Tidak menentukan Sebuah Kualitas Oke Karena menurut gue Lebih baik Kualitasnya Bagus Bagus Tetapi Gak terlalu lama Jadi bisa berkali-kali Oke Daripada Buset dah 2 jam gak kelar-kelar Tapi gak ada kualitasnya Gak 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 ada yang seneng juga Dua-duanya gak 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 enak juga Ya Ya ujung-ujungnya Buat apa Lu bawang-bawang waktu doang Gitu Kalau menurut gue Lebih baik Di kualitas Oke Di kualitas ya Biasanya nih yang Sering keluar duluan Siapa nih Ini pertanyaannya Menjurus banget Aduh Ya kalau gue sih Sebagai Kepala rumah tangga Yang baik Selalu berusaha Kalau bisa Istri seneng dulu Gitu Baru Kalau sudah seneng ya Tanggung jawab gue Selesai kan Bos Maksud gue keluar kamar bos Hah Keluar kamar maksud gue Ya maksudnya gitu Maksudnya Bini gue Kalau mau keluar kamar Ya silahkan duluan Gitu maksudnya Baru kalau lu udah keluar kamar Gue boleh ya Keluar kamar Gitu Terjebak nih gue nih Lu bijajanya bagus juga ya bro Kayak masuk-masuk Ancing dulu ya Nah Lo kebayang gak sih Pernah gak sih Lo ada bayangan Sensasi Pengen main dimana Misalkan di luar Atau bagaimana Ada gak Sensasi-sensasi kayak gitu Aduh Biar sedikit Out of the box dong Apa ya Sensasi Apa ya Tiktok Tiktok Gue malu ah Gue malu ah Kalau kamar mandi Takut kepleset bro Oke Nanti malah ceder Iya sering lah Cuman maksudnya kan Kalau kepleset bahaya bro Ntar malah Lo masuk rumah sakit Jahitan Hal tergila Apa nih yang pernah Lo lakukan Saat lo Melakukan hubungan Dimana Hal gila Dimana Yang pernah Hal gila Yang menurut lo Ini 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 Tahih banget sih Gue ngelakuin ini Iya Iya Bocak sih gitu loh Mobil sih Di mobil ya Sensasinya Yang takut ketahuan orang lah Ya kan Di situ ada sensasinya ya Ya walaupun Sudah sah kan Tapi Kan Tetep kalau digedor orang kan Degdegan bro Iya kan Degdegan lah bro Degdegan Pasang gorden dong Mobilnya Woi Mulai besok ya Pasang gorden Oke nih Cukup alok pertanyaan Di sisi ini ternyata Aduh Trendy malu-malu Pantesan Coy-coy penasaran Sama lo Kenapa tuh Ya kayak gitu Agar susah Di korek di dunia Di kuliknya susah Di kuliknya susah Nah ini pertanyaan gue Berikutnya nih Ini kan lo udah Di dunia MME Dan ketika nih Lo kan lagi senang-senangnya Di MME Lagi happy-happynya Di MME Nah Pas ketika lo mau tanding Dan Istri lo ternyata Bilang Udah cukup sayang Jangan bertanding lagi Apa yang lo lakuin Walaupun sebenarnya Lo lagi pengen banget Kayaknya agak gak mungkin Sebenarnya istri gue Melarang gue Karena orangnya Positif banget Dan mendukung gue banget Tapi kan ini what if Gitu kan Kalau misalnya Dia bener-bener melarang Dan Kalau memang itu Sudah mengganggu Kenyamanan istri gue Ya Ya gue tetap harus Ngikutin apa kata istri gue Suami yang baik Harus Kalau lo gimana Ayo lo Ayo lo Kalau istri bilang Udah Misalnya nih Anggeplah ada cerita Lo habis fight nih Lo menang Tapi lo berdara-dara Hancur nih Udah bener-bener Wah lo udah parah banget deh Sampai akhirnya istri lo bilang Pah udah ya Ini terakhir Jadi gini bro Ini diplomatis Jadi gini bro Gak 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 Ini gue cerita real jujur Oke Jadi gini bro Pada waktu itu Gue dibenturkan Sama dua pilihan Jadi cewek gue bilang Lo pilih Gue Apa MNF Pada waktu itu Gue lagi Naik-naiknya di Karir gue di MNF Ya memang gue kejar selama ini Sayang banget Sayang banget gitu Di One Championship lah Mungkin temen-temen Udah tau gitu Gue dikasih dua pilihan itu Ketika gue mau kontrak gitu Lo pilih Gue Kalau mau serius sama gue Pilih gue Lo kerja Seperti orang pada umumnya Atau lo Ya udah Lo ikutin hobi lo Passion lo Sebagai fighter gitu Terus gue pilih Ya udah Gue pilih MMA Pus Gila Fighter banget Udah gitu Dan akhirnya Yaudah Oke kan Yaudah kita Cabut lah Turun dari mobil Turun dari mobil Mikir lagi Saling merenung Saling merenung Dan gue Bukan fighter Namanya Kalau gue Nyerah gitu aja Dengan kondisi itu Dan gue memang Pada dasarnya Gue udah serius Sama nih cewek Yaudah Gue negosiasi Gue negosiasi Gue rayu Segala macem Kayak nyokap gue dong Negosiasi Boleh tapi terakhir ya Gitu Dan syukurnya Pihak cewek gue Yaudah Ngedukung akhirnya Akhirnya lulus juga Akhirnya lulus juga Mantap Jadi Berusaha Memelot aja Cari Sisi negosiasinya Masalahnya gue ngejar ini tuh Gak mudah Gue belajar Lo dari kelas 4 SD Lo belajar taekwondo Lo sama Gue dari SM udah belajar taekwondo juga Terus habis itu Harus lo Sampai puncak Lo di cut Lo pilih gue Ya gue pilih yang gue kejar dari dulu Iya lah Iya 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 Oke Randy Memang Gue diserang balik sama Randy Pertanyaan gue tadi Spinning back fist banget nih Iya iya Langsung gue cepet 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 Pusing Memang fighter tuh kayak gini ya Ini judulnya Menggulas tuntas Adi Ampun DJ Nah ini kan tadi Kita udah ngelobro Panjang lebar Nah Sekarang nih Ada gak Pesan Randy Bangalila Untuk Temen-temen Randy nih Yang pengen nyoba Mencicipi dunia MMA Di Celebrity Fight Ya di Celebrity Fight Untuk temen-temen yang Mungkin baru akan mencoba Untuk terjun di Celebrity Fight MMA Saran gue Dan Kata-kata gue Kata-kata bijak gue Jangan jadikan ini sebagai Ajang untuk mencari Pencaharian Tetapi jadikan ini sebagai Hal yang memang Adalah passion buat kalian Karena kalian harus Perdedikasi Untuk melakukan latihan Setiap hari Sampai anda siap Untuk naik ke atas oktagon Karena di atas oktagon Gak ada sutradara yang bisa Ngecut untuk lu men Apalagi Di dunia Celebrity udah terbiasa Cut Kalo tau Kepukul dikit Cut Dimecupin lagi Gak boleh Gak boleh Kalo di dunia MMA Even ini Celebrity Fight Tetap Peraturannya adalah Rules yang Valid dari One Pride MMA Ya Thank you Randy Udah ngasih pesan-pesan Untuk temen-temen di rumah Dan Tetap Jaga kesehatan Di rumah Zenwok Heey